Terus, Wen, yang lo naik motor di Padang-Padang itu dimana? Itu Joshua Tree. Nah, terus gue nyobain, akhirnya beraniin bawa motor di freeway. Freeway itu jalan tol. Ke freeway, banyak orang Jawa ngomong ke freeway, ke freeway. Udah, naik motor, ke freeway, terus ke Frio. Naik freeway. Berarti lo bikin sim internasional dulu dong? Enggak, enggak, enggak. Berlaku, sim kita berlaku. Tapi di situ bahayanya, karena gue berangkat, gue berani nyoba, pulangnya gue enggak. Kenapa tuh? Karena speed limitnya. Kalau di sana tuh minimal 60 MPH. Atau di sini tuh sekitar 90-100 MPH. Ngebut banget berarti? Harus ngebut. Kalau enggak, karena banyak angin gitu-gitu, pasir ya? Banyak angin, banyak angin sama tukang dagang ngikutin di sebelah kanan. Iya, mas, cerita kan? Kita kan belum pernah naik motor begitu ya, Wak. Kayaknya enggak akan ya, Wak. Oke. Cobain lah. Eh, kalian dong Pak Handi, brownies Pak Handi. Aduh... 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 Akhirnya ada artis viral, ini mau kamerin. Tau. Kalau ada yang tiba-tiba sampai sponsor kita berangkat 1 orang 100 juta, mana mau berangkat nggak? Kurang, kurang. Kurang. Wah, jorok. Eh, lu mah liat nih mukanya pucat. Lu ya mukanya pucat nih. Lu bilang gimana? Kalau KLE ke Amerika dikasih berapa? 100 juta. Lah, ini gua aja, gua udah kas banget sama Mas Handi. 3 bulan. Lu jangan sedia hari ini gua masak. Ah, ya gua bawa seperti biasa. Ya udah pesta aja, udah pesta. Pesta, pesta, pesta. Udah pesta aja. Jadi beberapa hari yang lalu kita di... Oke, nah ini beberapa hari yang lalu ya. Ini kita diramaikan dengan berita yang cukup membuat kita kaget ya. Dari sahabat kita juga. Kira-kira apa beritanya? Sama-sama kita lihat. Ini dia. Ya dan siang ini kita kedatangan penyanyi dangdut yang mungkin semua-semua sama-sama tau ya. Dimana beliau rela pasang badan untuk sosok penyanyi ini ya. Kita panggil ini dia, Inul Daratista. Oke, Mbak Inul terima kasih sudah datang ke Bronis. Nah ini mungkin kita sama-sama tau bagaimana kedekatan Mbak Inul dengan Lesti. Ya. Mbak Inul pertama kali mendengar berita ini, itu Mbak Inul memang baca sendiri atau ada yang memberitahu? Enggak. Jadi malam ketika ada heboh-heboh aku sebenarnya gak tau. Taunya dari sosial media ya gitu. Pas aku lagi syuting terus ada apa sih kok ramin-ramin soal Lesti gitu. Ya emm. Ya beritanya seperti itu, kaget aja gitu. Awalnya masih gak percaya gitu. Awalnya masih gak percaya. Karena kan memang dari awal itu saya gak tau ya. Tapi karena mereka udah sama-sama cinta ya. Kalo liat di belakang panggung kalo dulu di salah satu station televisi itu, ketika kita lagi kombre gitu mereka itu udah kayak ya udahlah. Sweet banget. Sweet gitu ya. Ya kita sebagai orang tua mendoakan aja. Kalo. Kalo.